Halo, apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan? Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Seorang nelayan diringkus usai kedapatan membawa sabu-sabu seberat 2 kg dari Malaysia. Mubi Nasution kini resmi berlabuh di Partai Gerindra dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur. Jemaah dan petugas haji asal kebupaten nelangkat berkumpul di asrama Haji Medan sebelum berengkat ke Tanah Suci. Kita hadirkan informasi yang pertama seorang nelayan diringkus usai kedapatan membawa sabu-sabu seberat 2 kg dari Malaysia di perairan Tanjung Kumpul Asahan. Pelaku mengaku dibayar 25 juta rupiah per kilogram oleh bandar ketika berhasil membawa ke lokasi tujuan. Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut, Polda, Sumatera Utara, menangkap seorang nelayan di perairan Tanjung Kumpul Senin kemarin. Penangkapan dilakukan Ditpolairut, Polda, Sumatera Utara setelah petugas mendapatkan informasi pelaku membawa sabu-sabu dalam bungkus teh Cina seberat 2 kg dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Asahan. Dari hasil interogasi petugas terbongkar, pelaku mendapatkan upah sebesar 50 juta rupiah per 2 kg sabu-sabu untuk sekali antar dari Malaysia. Penangkapan pelaku berkat informasi dari masyarakat. Pelaku yang diduga merupakan jaringan narkoba internasional ini datang dari Malaysia dan nekat membawa sabu-sabu yang diselipkan di antara barang lainnya dengan ditumpuk dengan pakaian dan keperluan sehari-hari. Terbawa yang bersangkutan atau tersangkut tersebut membawa 2, kurang lebih 2 kg sabu dari Malaysia. Pak modus pelaku sendiri Pak, dalam lakwannya gimana Pak? Modus yang bersangkutan itu mau masuk ke wilayah kita dari Malaysia. Kemudian membawa barang itu di dalam tas yang dia bawa. Jadi seolah-olah tas yang dibawa dia itu adalah pakaian atau kebutuhan sehari-hari. Selain mengamankan pelaku dan sabu-sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti 1 unit perahu, 1 buah tas, 1 buah paspor, dan 1 unit telpon genggap. Pelaku juga terancam maksimal hukuman mati. Mamat Amdani melaporkan dari Kota Medan. Sakit hati lantaran dipecat dari tempat kerjanya. Seorang pria di Kota Medan membakar seorang wanita yang merupakan pemilik usaha tempat dirinya bekerja. Akibat dia korban mengalami luka bakar yang parah. Tubuh Herlinda Boruguru Singa terluka bakar hingga 70 persen. Kondisi tubuh seperti ini terjadi usai dibakar oleh anak buahnya, Sulaiman Purba. Aksi pembakaran dilakukan di Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estet, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku nekat membakar korban menggunakan bensin lantaran sakit hati dipecat oleh korban dari tempat kerjanya. Anak korban yang mengetahui ibunya telah dibakar langsung melaporkan ke Polsek Medan Tembung. Sang pelaku, Sulaiman Purba, akhirnya diringkus di rumahnya. Dalam introgasinya, pelaku diketahui sebelumnya sudah merencanakan akan membakar korban. Pelaku dengan sengaja membawa bensin dan langsung menyiramkan ke arah korban. Kini pelaku Sulaiman Purba ditahan di sel tahanan Mapol Sekme dan Tembung, sementara korban masih harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Haji Medan. Omad Hamdani melaporkan dari Medan. Jasad seorang nenek berusia 70 tahun yang ditemukan warga di Mandaling Natal pada bulan April lalu akhirnya terungkap. Kematian sang nenek yang diduga di Terekam Harimau ternyata dibuduh kekasihnya sendiri. Fawuzon, duda anak satu, nekat menghabisi nyawa kekasihnya yakni Arnie Lubis. Seorang nenek berusia 70 tahun warga desa Huta Padang, kecematan Kota Nopan, Mandaling Natal. Sebelumnya warga desa Huta Padang, Mandaling Natal digegerkan dengan penuhan jasa tua nita lanjut usia yang tergeletak bersimpa darah di samping Musolap pada 25 April lalu. Warga menduga kematian sang nenek akibat di Terekam Harimau Sumatera. Setelah proses penyelidikan polisi, ternyata nenek Arnie Lubis tewas dibunuh kekasihnya sendiri. Pelaku mengaku nekat membunuh kekasihnya lantaran diancam. Apabila pelaku tidak segera menikahi korban, maka anak pelaku akan ditusuk oleh korban. Karena merasa terus diancam, pelaku akhirnya membunuh korban. Namun bukan, karena setelah dipastikan luka robek tersebut adalah disebabkan oleh benturan benda tumpul yang dilakukan secara berulang oleh pelaku. Korban saling mengenal dan korban merasa dekat sebagai kekasih, kalau dari pengakuan pelaku. Atas perbuatannya, kini Fauzon terancam hukuman 15 tahun penjara. Yang Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.